Intro Kondisi Israel rupanya hampir sama dengan Gaza yang mencekam imbas perang Israel dan Hamas Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah dihujani 9.500 roket 60% warga Sederot pun dievakuasi akibat serangan dari pasukan perlawanan tersebut Dilansir dari tribunews.com, serangan dari pasukan perlawanan Palestina itu Membuat wali kota Sederot, Alan Davidi, ketakutan Karena merasa terancam pada selesai 16 Januari lalu Ia pun menyerukan agar lingkungan di jalur Gaza dimusnahkan jika roket-roket masih ditembakkan ke arah Israel Terlebih pada Senin 15 Januari, 9 roket dari Gaza kembali menghantam Sederot Yang mana wilayah tersebut dulunya dibangun di atas reruntuhan desanat di Palestina Desa tersebut dibersihkan secara etnis dari penduduk Palestina Pada tanggal 13 Mei 1948 oleh pasukan Zionis Diketahui sebelumnya, sekitar 9.500 roket, peluru, dan serangan drone telah diluncurkan ke wilayah Israel Dari jalur Gaza, Lebanon, Syria, dan juga Yemen Segera setelah serangan lintas batas Hamas pada tanggal 7 Oktober tersebut Israel mengevakuasi 60% pendudukan Sederot Namun Davidi meminta pemerintah Israel untuk mengevakuasi seluruh warga karena perang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia